Saya tuh orang-orang yang paling dikenal tuh paling benci sama Islam Ngajarin dia bandel, yang main perempuan, yang minum Jadi dia udah bener-bener Yang tadinya orang kampung bener-bener lugu gitu ya Sampai lupa, tuh 5 orang kak Cuma ceritanya lugu, masih masuk Islam Kau tau kan gue benci sama Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya aslinya Tan Chong Min Kemudian dipanggil namanya Amin Setelah masuk Islam, ditambahin lagi Udin Jadi Amin Udin Dulu agama apa pak? Agama terakhir dulu Kristen Terakhir ke Tiberias Tiberias Tiberias, tadi jangan mati Kosta Kemudian terus ke Tiberias Tinggal di mana pak? Sekarang tinggal di Pasar Kemis Pasar Kemis Tangerang Pasar Kemis Tangerang Kegiatannya apa pak? Kegiatan saya itu Ngurut, pijat-urut dan bekam Alhijamah Oh berarti ini ya apa namanya? Panggilan-panggilan Home service ya? Home service Daerah Tangerang aja atau mana? Saya siap dimanapun juga Jakarta, Tangerang Keluar Keluar Kita semua pengen tahu Kisah bapak masuk Islam Bagaimana Dulu kan agamanya Kristen Apa namanya Tiberias Lalu bagaimana awalnya bapak itu Mengenal Islam itu bagaimana? Jadi awal mulanya Apa? Awal mulanya Dulu saya tahun 2006 2006 itu Eh 2006 Tahun 96 Tahun 96 itu 1996 itu Saya punya sahabat dekat Namanya Rijal Orang sebelah bumi ya Jadi saya kemana-mana Bandalnya juga bareng berdua Bandalnya bareng Segala macam bareng Dia benci sama orang Cina Yang anehnya Dia bergaul sama saya Orang Cina Dan saya benci sama orang Islam Tapi saya juga bergaul sama dia Singkat cerita Saya akrab sama dia Kemudian Karena saya dikerja di Energy Drink Ya Atau itu Energy Drink Painter Saya tugasnya di Outlet Market Night ya Malam Jadi saya sering ke pelacuran Biskoti Pake pijat Jadi lingkungan saya itu Emang lingkungan-lingkungan Yang udah dunia hitam Gelap Jadi secara otomatis Saya terjerumus Di dalam Di dalam pergaulan itu Saya jadi bandel Nginum Perempuan Jadi Kemudian Saya ngobrol sama si Rejal Lagi di diskotik Saya lupa Nama diskotiknya Saya bilang Ya Suatu saat Gue punya Istri punya anak Keputu saya masih bujangan Si Rejal udah punya anak istri ya Gue pengen sadar Gimana caranya Saya bilang si Rejal Lo masuk Islam aja Saya bilang Gimana ceritanya Lo masuk Islam Lo tau kan gue benci sama Islam Akhirnya Akhirnya singkat cerita Saya dibawalah Ke rumah dia Malam itu Nginep di rumah dia Di Cibubur Pas saya tidur Saya rep-rep Rep-rep tuh Kayak sadar gak sadar Itu saya didatangin Sama Jin Tapi jelas banget Keluar gitu Meriring saya Sekarang Keluar itu Saya dicekek Saya gak bisa napa Saya malas Lihat Luas banget Tiba-tiba dari arah yang sama Datang haji Pake sorban gitu Pake jubah putih Semua sebuah putih Pake sorban Pake peci putih Kemudian Ditepis si Jin Itu yang ditemuk Itu saya dilapin Itu kelihatan Gede-gede kan Sudah itu saya sadar Sadar Kemudian Saya gede-gede tuh Kamarnya si Rijal Jal-jal-jal Saya ceritalah Sama istri Sama si Rijal Sama si Rijal Saya ceritain Gini-gini Yaudah Jangan ditunda-tunda lagi Besok pagi Kita berangkat 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 lah Sene kereta Ke Tenjau Banten Tenjau Banten Tanggram Setelah dipesantren itu Saya diperkenalkan Sama Kiai-nya Kemudian Saya Ngucapin Dua lemah syahadat Tanya dulu Nama saya Nama kamu siapa Amin Nah disitulah Nama saya terbentuk Amin Udin itu disitu Kemudian Saya diajar Mengucapkan dua kalimat syahadat Sampai berulang-ulang Sampai benar-benar fasih Dan kebetulan Pada saat itu Di kampung itu Memang susah hujan pak Gak bisa hujan Gak hujan Udah lama Gak hujan-hujan Pertahun-tahun Udah surat istisko Udah surat mati Gak hujan-hujan Alhamdulillah Mungkin Allahu alam shawab Berkahnya saya Datang ke situ Di islamkan ke situ Hujan benar-benar Itu harus sudah disunat Naik-naik angkot gitu Naik angkotnya Sewa-angkot gitu ya Saya gak sewa Keri gitu Kan kecil Ke arah Cisoka Waktu itu Jalannya masih licin Kalau kena hujan Jadi tambah licin lagi Kemudian Singkat cerita Saya dibawalah kesana Jadi saya bilang Jem 4 kurang seperempat Saya datang Tiai Amin Jem 4 kurang seperempat Ini udah harus berjalan nih Hujan belum terbentik Saya bilang Karena kesan Allah Gitu Karena kesan Allah Singkat cerita Saya sampai di dokter Kosong Gak ada orang Tiba-tiba Begitu saya mau duduk Datang Banyak pasien Nah Kami selesai itu Terundak lah Saya disunat Sampai jam 6 sore Sampai maghrib Selesai maghrib Kemudian saya Disunat Disunat Pas waktu dijepit gitu Mau digunting Mati lampu Singkat cerita Saya disunat selesai Pulang lagi Kepondok Kepondok santrin Di Kejauh itu Kemudian ada santri Salah satu santri Teriak-teriak Ayah maung Ayah maung Ada macan Ada macan Jadi dia ngeliat Makhluk itu Manusia tapi berbentuk macan Nah Di saat itulah Santri-santri yang ada disana Itu langsung Nuduh saya Bahwa saya tuh Pembawa Makhluk jin itu Katanya saya orang Turunan Dayak lah Yang punya ilmu hitam lah Mau ngetes kampung disitulah Saya waktu itu belum ngerti bahasa Sunda Temen saya ini kan yang ngerti bahasa Sunda Cerita Min lu diomongin tuh Karena kan Kobongnya kan bilik ya Jadi kedengeran gitu Min lu diomongin Lu gak bakal betah kayaknya disini lu Contoh gitu Contoh gitu Contoh gitu Lu bakal dido Digibuli Sikat cerita Besok paginya Saya langsung merantau Tepat sendiri Ke Tasik Malaya Merantau lah Saya di Tasik Malaya Sendiri Saya di dalam sebab kebingungan Saya bingung Ini mau kemana Saya gak punya saudara Gak punya temen Saya merantau ke Tasik Saya Tujuannya Niatnya pengen Bener-bener Masuk Islam Yang bener-bener Gitu Bukan cuman Disyadatin Udah itu Selesai Ya kan Cuman namanya doang Islam Lurus gitu Akhirnya saya di pesantri Di Tasik Malaya Saya diterima Saya beranikan diri Saya diterima Ya liku-likunya Kayak gitu Dimusuin santri Segala macem lah Karena saya disayang Sama Kiai Sampai saya akhirnya Suruh dagang Sama Kiai Suruh dagang Buka warung Buka operasi Urusin Urus operasi Sampai saya dipercaya Kemudian saya juga Bisa ngejahit ya Nah situ kan Ada kewanakan Kiai saya Bisa gunting Bisa bikin pola Segala macem Nah disitu ada Man Ada Madrasalia Sama TK Itu setiap kali Penerima siswa baru Kan pasti ada butuh Baju segala macem Nah saya ngejahit pak Jadi saya Alhamdulillah Di mata Kiai saya itu Saya serba bisa Multitalenta Bisa Mawarung Bisa Jahit juga Cuman satu Itu Saya dikasih Orang yang mau Ngajarin ngajinya itu Nggak bener Nggak dibimbing Nggak dibimbing bener-bener Jadi saya belajar Ikhlos sendiri Salat sendiri Akhirnya Mulai masuk setan Itu yang membisikkan Di hati saya Waktu itu saya Sudah pacaran Sama seorang wanita Kemudian setelah Tiga bulan Saya disuruh Sama ibu mertua saya Suruh nikah Akhirnya saya Ditingkahkan Sama isteri saya Sampai Alhamdulillah Sampai punya anak tiga Yang ketiga meninggal Di dalam perut Isteri saya Tahun-tahun 2006 Meninggal Isteri saya Sama anak Katanya benci banget Dengan Oh iya Kalau dulu Saya dari tujuh bersaudara Saya itu anak ketiga Saya itu orang-orang Yang paling dikenal Itu paling benci Sama Islam Adik saya perempuan Pacaran sama orang Yang ribumi aja Yang beragama Islam Itu saya tentang Namanya saya Bahkan pacarnya Dia saya ajak ribut Dulu saya badal Bukum berantem Nah jadi Kenapa saya Benci sama Islam Pada saat itu Saya merasa bahwa Islam itu Di mata saya Waktu itu Terlalu ekstrim Jadi kalau Nggak boleh ngeliat Orang yang Tampangin Cina Kayak saya Begini Kayaknya Kayak menelan Saya sering dibully Sering dikatain Apalagi kan Saya cacat lahir Saya cacat lahir Jadi Jadi kelihatan banget Saya itu Dengan kelemahan Yang saya ada ini Dianggapnya Saya benar-benar lemah Begitu Saya sukunya Cina Juga Turunan Cina Jadi saya Benar-benar Kayaknya Di mata orang-orang Yang beragama Islam Itu kayaknya Dibenci banget Jadi saya juga Berbalik Saya benci banget Sina mereka Bahkan Waktu saya kerja Dulu saya Waktu saya masih Kristen Itu orang yang tadinya Rajin sholat Saya ajak mabok pak Saya ajak diskotik Sampai bandal Kagak pernah sholat Gara-gara saya itu Makanya kalau ingat Masa lalu Dosanya minta akun Masya Allah Setelah itu Alhamdulillah Saya dapat hidayah Masuk Islam Makanya karena Suka terbayang Pada saat dulu Saya pernah Ngejahirin orang-orang Muslim Sampai Sampai murtad Setau saya sih Nggak pernah sholat Nggak pernah apa Terus pokok Ikut ke sini Ikut ke sana Yang bapak ini Yang nggak juga Saya justru Ngajarin di bandal Yang perempuan Yang minum Jadi dia udah Bener-bener Yang tadinya Orang kampung Bener-bener nubu Sampai lupa Itu lima orang pak Lima-limanya Begitu semua Bandal semua Makanya saya Kadang-kadang Kalau ingat Dosanya Masya Allah Masuk Kalau ajarannya Kan saya Nggak pernah Nggak pernah Individunya Bahkan Sampai sekarang Setelah saya Masuk Islam Saya justru Pernah Sering bilang Sama Sama Teman-teman Yang sesama Muslim Bahwa muslu Terbesar saya Muslu terberat Saya Terbesar saya Itu adalah Orang-orang Muslim Sendiri Jadi Saya meskipun sudah Muslim pak Ada beberapa Ada beberapa Peristiwa Setelah saya Sekarang ya Setelah saya Ditukang urut Bekam Saya pernah di daerah Saya sendiri ya Di daerah Kapuk Kapuk ya Itu saya Merasa Bahwa ada Tiga orang Tiga Tiga Tukang urut Saya dong Yang terlalu Di doktrin Terlalu Di intimidasi Jadi Saya merasa Kan saya Ngalak Harusnya Kalian Merangkul Saya Jangan malah Menci Saya Saya Di usi Akhirnya Saya Kenapa Mulai Sehat Itu Saya Akhirnya Nggak Pernah Ngejar Bola Sistemnya Jadi Saya Nunggu Bola Jadi Saya Nunggu Panggilan Orang Baru Keling Saya Nggak Keling Tiap Hari Ya Karena Hal Seperti Itulah Tadinya Saya Sudah Saya Tepis Ketua Rasa Malu Saya Saya Mangkal Ngelar Pasang Tulisan Tukang Urut Karena Kejadian Saya Selalu Di intimidasi Sama Orang Orang Masjid Orang Islam Saya Merasa Kok Saya Sudah Muslim Kok Begini Juga Itu Terbawa Sampai Sekarang Pak Akhirnya Saya Banyak Belajar Kisah Rasul Dan Sahabat Ternyata Kalau Flashback Kebelakang Sejarah Sejarah Zaman Dulu Sahabat Juga Banyak Yang Dibunuh Sama Muslim Sama Muslim Sendiri Ali Bin Ambit Tolib Akhir Saya Berpikir Saya Yang Kelas Saya Dibenci Sama Orang Itu Kelas Sahabat Rasul Sama Dibunuh Sama Muslim Jadi Bukan Islam Yang Jelek Tapi Oknum Ya Pasti Bagus Sepurna Bahkan Saya Ingat Banget Waktu Itu Kiai Saya Di Tasik Malaya Pernah Cerita Sama Saya Bahwa Ada Pastur Dari Amerika Itu Masuk Islam Dia Ditanya Perbedaannya Apa Setelah Bapak Masuk Islam Perbedaannya Kalau Di Kristen Atau Katolik Orangnya Banyak Yang Benar Kitab Yang Gak Benar Kalau Di Islam Kitab Sempurna Benar Orang Yang Banyak Yang Benar Kembalikan Bahkan Sampai Saya Pernah Lihat Youtubenya Stephen Chow Mestad Stephen Chow Dia Pernah Bilang Ke Beberapa Orang Kayak Si Si Siapa Namanya Yang Merah Itu Yang Kesulat Merah Dia Pernah Bilang Kalau Saya Berpatokan Kepada Orang Muslim Hari Ini Saya Keluar Islam Yang Yang Chow Dia Kalau Berpatokan Kepada Manusianya Saya Keluar Hari Ini Keluar Islam Bukan Agamanya Jadi Yang Harus Dilihat Agamanya Makanya Saya Belajar Bahwa Agama Yang Sempurna Belum Orang Orang Sempurna Jadi Kembali Ke diri Kita Sendiri Makanya Sekarang Saya Banyak Belajar Lagi Yang Kalau Saya Yang Sering Dibully Sama Orang Muslim Waktu Saya Kristen Itu Cuma Dia Bila Begini Min Kenapa Di Kristen Itu Banyak Ada Advent Pantai Kosta Protestan Ternyata Setelah Saya Masuk Islam Islam Lebih Banyak 73 Bagian Golongannya Kata Rasulullah Ada Hadis Sejelas Sohe Saat Umatku Terpecah Belah Menjadi 73 Bagian Nasrani Cuman 72 Yahudi 71 Islam Lebih Banyak Sebetulnya Jadi Saya Berpikir Lagi Dulu Orang Islam Yang Membuli Saya Berarti Nggak Ngerti Ilmu Dia Nggak Ngerti Agama Dia Yang Islam Lebih Banyak Yang Lain Nasrani Saya Banyak Ngerem Jadi Yang Dulunya Saya Banyak Bisikan Setan Buat Melakukan Dolorsah Segala Macem Itu Saya Setelah Saya Masuk Islam Itu Banyak Berkurang Karena Setiap Sehari Saya Ditingatin Lima Kali Itu Yang Wajib Ya Belum Sunnah Belum Lagi Zikir Zikir Jadi Saya Banyak Dibekali Seperti Itu Untuk Mengisi Tauhid Itu Aja Kalau Menurut Saya Kalau Dikristankan Kita Ketemu Cuma Seminggu Sekali Tiap Hari Lima Kali Diingetin Artinya Kita Banyak Nerem Waktu Saya Di Syahadat Waktu Di Tejo Itu Saya Awalnya Biasa Aja Jujur Biasa Aja Jadi Nggak Ada Rasa Sedih Nggak Ada Apa Justru Ini Cerita Yang Real Yang Anehnya Kan Dari Tejo Itu Setelah Dua Hari Saya Ke rumah Sirijal Lagi Di Cibuburni Teman Saya Itu Dari Situ Saya Diajak Kepuncak Sebelum Kepuncak Di Puncak Pada Saat Saya Di Kampung Rangutan Itu Ngeliat Wanita Muslim Pak Jilbab Masih Benci Masih Benci Aneh Saya Bilang Masih Masih Ya Gue Udah Disunah Udah Masuk Islam Gue Ngeliat Cewek Yang Pake Jilbab Muslim Benci Makanya Lu Harus Belajar Benar Benar Saya Tumbuh Islam Itu Jadi Pesan Tentitas Iqmalaya Itu Lingkungan Itu Membentuk Saya Menjadi Islam Benar Benar Disitu Ditambah Lagi Al-Mahrum Saya Bapak Kori Jadi Saya Memang Udah Keluarga Keluarga Yang Syari Lempang Kalau Orang Tua Saya Waktu Itu Yang Masih Hidup Tinggal Papa Papa Enggak Masalah Abang Saya Dari Tujuh Persaudara Yang Islam Dua Abang Saya Dulu Tapi Islam Kawin Artinya Dia Cuma Syadat Enggak Menjalankan Syariat Islam Nah Makanya Pada Saat Saya Di Tasik Malaya Itu Saya Ditanya Sama Kiyis Yamin Saudara Kamu Ada Yang Islam Ada Satu Pak Awal Awalnya Ribut Ribut Mulu Saya Doain Saya Dawa Ma'lulillah Dia Mau Sholat Mau Puasa Sampai Sekarang Awalnya Enggak Pernah Sholat Ada Yang Terkenal Masuk Islam Banyak Enggak Enggak Kalau Ade Saya Nentang Sempet Nentang Pada Saat Saya Punya Istri Kan Saya Bawa Juga Ke Jakarta Tinggal Bareng Sama Ade Itu Sempet Nentang Sampai 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 Saya Ribut Saya Bawa Sampai Kalah Parang Samurai Sempet Juga Kesulitan Sekarang Bapak Darwah Pak Amin Sudah Jadi Seorang Muslim Sudah Seorang Mu'alat Sudah Tentang Tantan Yang Paling Besar Apa Kata Rata Sih Kalau Mu'alat Ekonomi Jadi Saya Saya Ngomong Sama Bang Ya Kupi Ya Saya Pernah Telfon Nama Bang Ya Bang Ya Kupi Bang Ya Setelah Masuk Youtube Ngaji Cerdas Gimana Ada Perbaikan Dalam Segi Ekonomi Order Parfum Ada Repet Order Oh Alhamdulillah Ada Sama Setelah Telfon Siapa Tau Ini Bisa Jadi Jalan Buat Buat Kemajuan Usahanya Pak Amin Juga Ya Kalau Saya Jujur Ya Saya Orang Yang Nggak Mau Muna Fiklah Saya Mau Bergaul Sama Orang Siapapun saya di MCI juga sampai ketemu saya sama-sama Wohanis Kristianto saya ngobrol sama dia sampai saya ikut bisnis kopi tapi saya memang terbentuk terbentuk sama modal harus ada 10 juta waktu itu akhirnya saya nggak ikut saya pengen sebenarnya ya cita-cita saya saya nggak mau jadi ibaratnya karena kalau kerja itu saya nggak mau jadi kulis menjadi bos artinya kalau saya punya niat nih kalau saya jadi orang kaya nih saya kumpulin semua orang-orang waktu saya bimbing bener-bener gue kasih wadah biar mandiri biar mandiri ada usaha gitu jadi nggak harus harus meminta-minta sama orang ada kan banyak orang-orang untuk kayak gitu kan minta-minta segala macam saya saya sebagai sebagai orang yang maaf nih mewakili itu saja lahir cacat saya nggak pernah tuh punya ini jadi penting saya ada semangat buat 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 apa buat bekerja masih sanggup buat jalan buat teman saya lakonin cuma memang kalau ibarat orang sudah bilang ya ya jadi pelan-pelan step by step gitu ya kalau saya sih sebenarnya mensyukuri apapun yang diberikan sama Allah baik sedikit maupun banyak saya mensyukuri ada kalanya saya dapat sedikit ada kalanya banyak ada juga gitu cuman ya memang ya seperti itu jalan hidupnya kalau tahun 89-200 SMA saya sampai 2006 saya di dunia marketing nah selepas itu tahun 2006 saya sampai sekarang menjalaninnya tuh urut awalnya saya ngurut-urut biasa urat jadi saya memang kalau orang-orang bilang ya Allah Allah ya orang-orang bilang saya jago di urat oh saya spesialis urat makanya saya sendiri pun juga karena ada keluhan di pinggang jadi saya memang orang-orang rata-rata apalagi pemain bola pasti kena engkulnya loh apanya dan biasanya tahu sendiri kalau engkul itu kan bisa berhari-hari saya Insya Allah Allah yang bekerja ya melalui saya sekali pegang langsung sembuh Insya Allah nah jadi saya memang spesialis urat awalnya terus kemudian saya sering ngantera almarhumis saya dulu masih hidup kan ke refleksi tempat refleksi gitu kan bahkan guru apa yang membuat ini saya juga sempat mengangkat murid sama saya cuman karena pertentangan sama ilmunya dia ada semacam kayak puasa-puasa akhirnya saya nggak suka puasa mutil ini saya nggak suka akhirnya saya nggak ngelanjutin cuman saya nyuri ilmunya juri ilmunya cara-caranya akhirnya saya lakonin saya terapin Alhamdulillah jadi saya bisa refleksi juga bisa urut-urat juga bisa bekam buang darah kotor jadi saya biasanya yang pertama saya cek itu setiap kali saya ada panggilan itu pasien itu saya refleksi dulu Pak untuk mendeteksi ada penyakit apa sih ini dalam tubuh orang tersebut gitu setelah saya tahu kan sambil direflexkan sambil urut tuh tangan saya jalan jadi saya tahu nih kalau orang ini pernah 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 punya sejarah atau riwayat dia pernah salah urat yang belum tuntaskan saya tuntasin saya berhasil hari itu juga setelah itu baru saya tutup dengan bekam saya buang itu buang kotorannya full jadinya 100% insyaallah terus bagaimana kalau ada mau kalau saya selama ini kan nggak pernah pasang tarif ya cuman biasanya kalau yang datang ke rumah tuh biasanya kan saya satu-satu paket itu kan 333 ya urut pijat saya terlalu maaf sama bekam juga akan tetap juga terbiasa 100.000 tapi harus ada panggilan paling dia ditambahin ongkos gitu pakai ongkos gitu ya kalau masalah kalau ngasih patokan harus sekian nggak pernah saya kebetulan kalau dapat orang yang baik yang kalah sakaplasernya ya dikasih ya saya terima gitu besarnya kecil saya terima bisa ada yang dari Bogor gitu mau pakai jasa Pak Amin bisa pernah sering ke Bogor sekarang aja karena udah pensiun kan orang gitu tadinya kan PNS jadi saya udah jarang ke sana gitu temen-temen sekolah saya kalau waktu ada riuninya kan pernah sih dibawa-bawa tadi Pak Amin jemput bola ke lokasi ke lokasi ya ke lokasi ke mana bisa naik kereta naik kereta karena nggak bisa naik motor itu ya karena saya nggak bisa naik motor kaki tadi ya kaki saya cacat nih kaki palsu ya sebenernya sih bisa aja kalau banyak orang cacat juga yang kayak saya lebih par dari saya juga bisa cuma karena mungkin nyali ya saya nyali pertama nyali yang kedua saya memang nggak pernah ada yang ngajarin tapi kalau mau mobil jago Pak mau mobil bisa kalau mau mobil ya pesan buat orang-orang di luar sana yang sudah sudah mu'alaf atau yang belum gitu ya jadi satu yang saya titik pesan itu buat orang yang mu'alaf yang masih saudara saya yang masih belum Islam itu banyak-banyak belajar dan belajar mencari kesempurnaan itu cuma milik Tuhan tapi kita harus tahu dia kan yang mahasempurna nih cari agama yang sempurna gitu jadi kalau mau fokus pada agamanya sendiri gitu ya itu bener-bener belajar gitu cari kebenaran dan kekurangannya nah untuk mu'alaf yang sudah masuk Islam yang kebetulan ekonominya kan rata-rata kalau mu'alafnya kan yang diuji paling diuji banget itu ekonomi nah untuk orang-orang yang kebetulan ekonominya lemah gitu ya mu'alaf yang ekonominya lemah itu jangan sampai tergiur sama misionaris jangan karena dunia kemudian dia lupa gitu merubah haqidah syukur-syukur jangan sampai murtad gitu ya Nah itu banyak orang-orang yang yang di luar sana yang karena tergiur karena lemah karena nggak bisa apa-apa karena diuji sama Allah itu akhirnya dia keluar dari Islam banyak gitu ya kayak begitu nah pesan saya sih saya aja yang yang lahir cacat ya kaki saya di amputasi sebelah kiri guntung ya tangan saya cacat dua-duanya saya pergunakan nih pemberian Allah nih meskipun saya banyak kekurangan pasti saya meyakin bahwa Allah itu kasih saya kelebihan Alhamdulillah banyak orang yang saya pegang Allah kasih kesembuhan oleh tangan saya jadi jangan cengeng ya kan jadi kalau yang namanya ujian itu memang udah memang udah harus jalanin jangankan kita Nabi aja juga ujiannya lebih berat dari kita itu jadi jangan-jangan merasa loh Wah gua nih berat banget nih ujiannya nih Coba lihat Rami Nabi kita dulu Nabi Ayud ya kan nah korengan juga banyak belatung kalau mau sholat aja kita taruh belatung di sholat sampai tinggal istrinya anaknya dibenci segala macam sama orang kampung bau itu bukan sehari dua hari bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun kayak gitu jadi masa kita yang kayak begini aja cengeng sih lawan coba minta sama Allah yang punya segala-galanya kasih jalan ya Allah dengan sholat sholat sholatnya benerin dulu tanya sama Allah nih saya harus gimana nih terus yang satu yang kedua harus banyak interaksi satu rohmi itu banyakkan usia dengan membanyakan rezeki itu bener itu banyak interaksi dengan dalam interaksi itu jadi orang akhirnya tahu gitu loh siapa tahu Allah kasih kirim seseorang untuk bantu kita dengan dengan memberi jalan tapi bukan untuk masih aplikasi sebentar habis tapi masih jalan itu usaha itu musisi itu untuk penonton ngaji cerdas sahabat cerdas sahabat ngaji cerdas yang kebetulan ingin memakai ada jasa saya yang mengurut mau pijat refleksi ataupun bekam bisa menghubungi saya di nomor telepon 0853 1660 1177 nama saya aminudin kemudian keluhan yang bisa siang selama ini bisa saya tanganin banyak sih tapi rata-rata yang polisrol dari tinggi terus kemudian diabetes juga ada itu juga ada asam urat tata-tata sih gitu ya penyakit-penyakit yang umum gitu terus kemudian kalau urat biasanya sih engkel ya engkel terus pinggang yang bermasalah yang gak bisa gerak biasanya saya gitu insyaallah gitu saya saya tangan bisa untuk wilayah mana untuk wilayah sih bebas dimanapun yang penting terukurlah sama sama jaraknya saya ya saya masih bisa sanggup gitu sama biayanya otomatis gitu karena angkot saya kan gimana-wana warawiri kan saya naik angkot angkot angkotan umum gitu loh nggak nggak punya kendaraan saya gitu dan nggak bisa bawa motor kalau ini selama ini menjelang bulan puasa atau pas bulan puasa bagaimana apa? kalau menjelang bulan puasa abisnya sepi saya karena iya yang non muslim menganggap bahwa saya tuh lemes kalau puasa jadi nggak mereka nggak manggil yang muslim banyak alasannya ntar katanya kalau kenakan diurut batal puasnya kan lucu nggak punya imun di orang banyak yang begitu gitu jadi ya udah saya syukurin aja mungkin ini Allah kasih jalan saya untuk istirahat kali mungkin di ruang Ramadan kalau ada ya saya ambil tetap saya ini jadi puasa nggak puasa ya sama aja segitu-gitu juga gitu tetangga saya emang segitu gitu terima kasih banyak untuk penonton sahabat ngaji cerdas yang sudah menonton pertayangan ini semoga dengan pertemuan ini mendapatkan kemerkahan dan pelancaran dalam segala hal gitu dan semoga ngaji cerdas juga diberi kesuksesan diberikan kelanjaran dan diberikan kemerkahan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngaji cerdas saya Andreho saya mu'alaf tahun 2019 kami para mu'alaf menginginkan ada tempat yang bisa mengajari kami Al-Quran sehingga kami menjadi muslim yang kafah dan saya saat ini berdiri di tanah yang ingin dijual dengan seluas 1200 meter di tanah ini rencananya kami ingin membangun tempat belajar Quran untuk mu'alaf dan kaum muslimin yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran di sini juga kami akan membangun markas ngaji cerdas dan usaha-usaha untuk menunjang operasional kami dalam hadis Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dalam hadis ini kita bisa ambil hikmahnya adalah perlunya kita wajibnya kita untuk menjadi yang terbaik dihadapan Allah dan Rasulnya yakni dalam hal mempelajari Al-Quran sudah barang tentu sudah menjadi kebaikan ketika orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dan kita sebagai kaum muslimin hari ini di sini seolah-olah seperti tidak sadar bahwasanya orang-orang yang beragama Islam dalam hal ini muslim saudara-saudara kita itu banyak yang diajak oleh mereka untuk keluar dari agama Islam di sisi lain kita juga harusnya menjadi orang-orang yang terdepan dalam melindungi akidah saudara-saudara kaum muslimin kita dan dengan ini kita bisa melihat orang-orang yang telah berperan di dalam dakwah sungguh mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT tentunya kita harus berlomba-lomba di dalam hal demikian kita sebagai muslim Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan Islam merasakan Islam dengan baik keluarga kita Islam saudara-saudara kita Islam anak istri kita Islam namun apa yang dialami oleh para muallab adalah tidak demikian yang dialami oleh mereka adalah penindasan ketika mereka memutuskan untuk pindah agama menjadi seorang muslim mereka mengalami yang namanya intimidasi dan berbagai macam olok-olokan dan lainnya tentunya itu datang dari keluarga-keluarga mereka atau teman-teman mereka dan mereka kehilangan teman dan mereka rela mengambil Islam sebagai agamanya dan mereka merelakan teman-temannya yang terdahulu untuk itu kita harus mengambil tindakan berikutnya sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah kita harus berlomba-lomba untuk kebaikan ini kita harus menolong saudara-saudara kita ini para muallab ini untuk membina mereka membimbing mereka menuju Islam yang sesungguhnya dan Islam yang memang rahmatan lil'alamin kontribusi dan support sahabat-sahabat ngaji cerdas bisa dikirim ke rekening ngaji cerdas bank BSI 72 22 85 9632 atas nama Yayasan Indonesia ngaji cerdas ayo sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang muallab kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ngaji cerdas yang telah membantu dan memberikan kontribusinya kepada kami semoga apa yang sahabat-sahabat ngaji cerdas lakukan akan menjadi amal jariah menuju surganya Allah s.w.t Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh